oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan kloning kloning lagi perbanyakan perbanyakan lagi oke kita bahannya sekarang jagung dari 3 tempat ini kita mau lihat jadinya sebanyak apa setelah kita olah oke lanjut oke kita siapkan panci air jangan sampai setengah lah kita 3 per 4 buat jagung sebanyak yang tadi oke kita rebus airnya oke ini dari kecil dulunya kita kan ini apa pelihara ayam skala rumahan untuk memperbanyak jagung biasanya kita rendam dengan air panas atau air biasa malam direndam paginya ngembang biasa minimal 2 kali lipat atau hampir 2 kali lipat itu kalau enggak direbus sekarang kita pakai sistem perebusan orang-orang sebutnya ini namanya jagung aron ya nama populernya sekarang namanya jagung aron kalau di daerah kami namanya jagung rendam karena dulu awalnya cuma direndam sekarang kita pakai sistem perebusan para sahabat peternak pasti nanya nih atau banyak pertanyaan tentang jagung aron itu apakah mencukupi proteinnya bukan hanya memperbanyak pasti ini terbagi-bagi protein dan segalanya lah yang tergantung dalam jagung ya simpel sih simpel simpel lihat itu beras nasi beras kalau dimakan setengah liter mana bisa kenyang untuk 3 orang sampai 5 orang kalau dimasak jadi nasi kan bisa oke itu aja bosku tapi untuk pemberin ayam jangan cuma jagung sesuaikan dengan jenis ayamnya maksudnya jenis ayam misalnya tahap pembesaran kah atau indukan kah gitu bosku jadi semua ada takaran semua ada pola semua ada rumus jadi jangan ngasal intinya sih itu polanya caranya apapun bahannya kalau caranya mantap hasilnya insya Allah mantap oke dan ini pembuatan jagung aron dulu-dulu saya sering pakai ini ini hanya tutorial bosku kebetulan jagung masih ada sisa sisanya sisa 3 tempat ini jagung aron saya sudah kita sebut jagung aron saja ya soalnya ini apa nama topnya sekarang itu jagung aron sudah lama saya tidak pakai ini tapi dulu saya pakai ini masih ya gitulah cuma hobi-hobi gitu tapi sekarang kan kita ini pelihara ratusan ekor jadi harus se-evisien mungkin waktunya hasilnya harus maksimal dan sehemat mungkin hasil maksimal oke ini hasil maksimal juga biaya yang lebih hematkah iya lebih hemat juga efisien kah efisien sih iya sih lumayan efisien tapi soalnya sistem pola saya itu sekarang itu full fermentasi sih kalau ini sekali-sekali saja saya pakai kalau teman-teman di luar sana mau pakai ini silahkan ini contoh saja ini juga bagus saya rekomendasikan apalagi untuk menekan biaya pakan yang kayaknya gak bakal turun lagi deh bahkan terus naik ini jadi caranya gini bosku ya perhatikan airnya harus ada momennya ini masalah momen waktunya harus ada ini kurang jelas soalnya dasarannya hitam dasar pancinya kita tunggu apa? kita tunggu gelembung-gelembung sebelum mendidih namanya pramendidih hasilnya pramendidih oke kita tunggu ya bosku ya oke lanjut bosku ini sudah itu mulai ada gelembung-gelembung sudah hampir mendidih nah disitu momennya oke cepat oke aduh tangan bosku bukan kameramen handal soalnya oke oke kita taruh eh kita tuang jangan tuang semua sedikit sedikit loh kayaknya ini airnya kebanyakan sih gak apa-apalah ini sebagai contoh nantilah bos ini apa hitung sendiri simpulkan sendiri banyak airnya sekitar rapa ini contoh ini oke satu tadi kan tiga tiga tempat ya aduk dulu oke biar apa biar itu gak lengket di dasar apa namanya dasar panci oke baru satu ya kita masukkan dua dua aduk lagi tiga kalau dibilang apa lama ya lumayan lama sih tapi kan fermentasi kan juga pakai sistem ngaduk tapi gak pakai biaya gas lagi sistem perubusan sistem fermentasi gunanya sama lah untuk lebih menyederhanakan bahan makanan agar nutrisinya bisa terserap maksimal oleh ayam yang memakannya tapi ada tepinya sistem fermentasi itu proteinnya bisa meningkat bahan yang dipakai kalau ini hanya menyederhanakan proteinnya gak nambah gitu loh kalau kesimpulan saya salah tolong dikoreksi bosku tapi pengamatan saya gitu tapi ini juga kenapa yang bisa gemuk karena itu mudah lebih mudah diserap daripada jagung yang tadi itu masih belum direbus makanya cepat dan kunci farm saya itu yang adalah satu satu penyerapan makanan sistem penceranannya harus bagus biar apa biar cepat bercepat pertumbuhannya karena kita main hitungan hari saya gak pakai hitungan minggu bahaya hitungan minggu satu hari saja pakan ya sudah berapa puluh ribu gak apa-apa kalau cuma seratus dua ratus untuk saat ini yang saya pikirkan gimana nanti ke depannya kalau sistem ribuan apa masih bisa kita rebus kayak gini gak mungkin ya bukan ini ya bukan apa sih ini hanya objektif saja mengaduk untuk seribu ayam mengaduk jagung gimana bayangin coba dengan air panas keluar atas dasar itu salah satu ya makanya saya mau tempoh hari saya cari cara lain saya pertimbangkan saya pakai full fermentasi walaupun sama-sama ngaduk tapi gak bersentuhan dengan air panas dan apa risikonya ini lebih lebih besar daripada lebih besar risikonya ini daripada sistem fermentasi buat saya ya karena kenapa jika kelebihan air kelembaban kan tinggi di air banyak trouble yang terjadi di ayam jadi buatnya harus pas gak boleh tidak kalau gak pas ayamnya trouble kita rugi pakan rugi dua kali gitu gak ada hasilnya malah ayam trouble kalau fermentasi fermentasinya gak jadi ya jadi pakan biasa saja kalau fermentasinya jadi wow luar biasa tapi gak menimbulkan efek sebesar ini nah itu juga pertimbangannya yang saya pikir gitu makanya setelah dipikir-pikir kayaknya saya lebih cocok fermentasi oke diaduk terus mas pengadukannya waduh oke kalau cara kalian mungkin beda atau tetap sama tapi ya yang sering saya lakukan dulu-dulu ya kayak gini oke ditinggal sebentar gue ada momen yang kita tunggu lagi nih momen kedua oke lah kuncinya di pengadukannya juga sama besar apinya jangan sampai gak diaduk untuk ini tunggu momen kedua agar merata ini dan gak lengket di bawah itu oke kita tunggu ya bosku ya mau merokok bosku ngopi-ngopi ngopi wrong ngopi ayo nah apinya segitu tuh momen kedua yang kita tunggu yang kita bilang dari tadi tuh kayak gini gini aduknya masih enak masih ya gak berat gak nyiksa gak susah diaduk oke jadi sering-sering lah mengaduknya agar gak lengket di bawah dasar oke ya seperti ini oke kurang lebih seperti ini tadi airnya kurang ini saya tambah satu setengah gelas air biasa untuk berikutnya setelah dapat momen ini ya seperti semacam itu aduk-aduk dulu bawahnya biar aman gak lengket kita tutup rapat karena ini punchy legend gak rapat gak apa-apalah kita tunggu 5-7 menit oke oke sekitar sudah sekitar 5-7 menit oke wah airnya masih banyak wuh set di tahap ini pasti di bawahnya agak ini agak lengket kita keruk aja bosku aduk lagi api kecil lagi turunin lagi oh iya di menit kedua tadi atau menit ketiga saya agak turunin sedikit untuk nunggu barusan ini bukannya apinya sekecil ini kita kecilin lagi eh keras oke oke sudah mulai mengering aduk ada beberapa cara ya orang membuat jagung semacam ini yang istilahnya sekarang itu jagung aron kalau di tempat saya namanya jagung dulunya sih jagung rendam karena jadi rendam sekarang jagung aron misalnya ada yang dua kali pindah tempat perebusan macam-macam lah caranya tapi saya pilih yang paling simple jadi aduk lagi kita tunggu momen ketiga yang terakhir oke momen saat ini yaitu gunanya untuk ini apa gak lengket sama diaduk agar ini kendungan airnya cepat menyerap supaya merata masuk ke jagung jadi sudah nampak agak berbeda ya dari jumlahnya dari massanya dari tiga tempat ini tadi sampai sebanyak itu karena sudah bercampur air dengan jagungnya jadi kayak hull ini hull nih jagung hull oke kita kasih nama jagung hull hull kuning lebih halus ini jagungnya lebih bagus jadi jagung pecah oke sudah mulai ada asap oke sudah sampai momen ketiga ini kayaknya tapi oke sedikit itu tutup rapat ini timbangan legend gak rapat tunggu lagi oke berapa menit tiga menit dua sampai tiga menit oke sudah sudah selesai sistem tutup-tutupnya kita buka lagi tapi ini ya pemberiannya itu jangan cuman kasih jagung arun to kawan jangan kenapa kenapa pastinya laya tayamnya bosku apalagi untuk anda yang peternak untuk ya sekala bisnis rumahan atau main seratus dua ratus sampai berapa ratus kalau ribuan kan gak mungkin cara ini tapi kalau mau bisa ribuan ya cara cara olahnya juga harus sistem besar-besaran ya kalau ini kan ya cuman sedikit ini ini contoh saja itu tadi jangan cuman kasih ini jagung saja harus ada pur gitu biar proteinnya itu ada ini kan berapa proteinnya oke oke ini sudah mulai kelihatan ya mungkin hampir tiga kali lipat lah dari yang tadi oke ini saatnya kita bunuh ya semacam itu kurang lebih seperti ini kita tunggu kering lebih seperti ini kita tunggu kering kita bunuh tapi masih agak lembab ya sebentar lagi stop kita bunuh kumpurnya kita tunggu sampai dingin jangan kasih panas kasih ayam saat masih panas gitu kalau saya kalau saya biasanya sudah seperti ini saya buka saja buka biar cepat dingin jadi gak mungkin masih panas begini dikasih kayam walaupun sudah dicampur dengan bahan lain kita tunggu mungkin ya paling cepat 6 jam paling bagusnya sih sehari gitu baru dikasih terus ku kita tunggu oke selamat menikmati selamat menikmati